Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan bahas tentang perhitungan tegangan pada sistem perpipaan dan jenis-jenis tegangan pada sistem perpipaan Perhitungan kali ini kita gunakan jika lo membutuhkan perhitungan sederhana untuk membuktikan apakah jalur perpipaan Anda, sistem perpipaan Anda itu tegangan yang terjadi masih aman atau tidak atau tegangan yang terjadi itu melebihi tegangan diizinkan atau tidak Tujuannya yaitu kita memahami jenis-jenis tegangan pada sistem perpipaan yang kedua kita memahami perhitungan tegangan pada sistem perpipaan kemudian dalam menerapkan kode dan standar desain seorang engineer harus mengerti prinsip dasar tegangan pipa khususnya adalah seorang piping engineer sebuah pipa dinyatakan ditolak atau di reject jika tegangan terjadi pada pipa melebihi tegangan batas materi yang diizinkan atau melebihi tegangan yang diizinkan atau allowable stress tegangan dalam pipa itu bisa disebabkan oleh berat mati yaitu dead load kemudian tekanan selanjutnya ada pemohonan thermal terjadinya pipe expansion atau thermal expansion itu juga mempengaruhi kemudian geometri pipa nah geometri pipa ini maksudnya adalah panjang pipa jalur perpipaan kita bentuknya gimana itu juga akan mempengaruhi dan yang terakhir adalah jenis material pipa yang kita gunakan material pipa steel ataukah bukan baja ataukah non-verus bukan non-verus itu akan berbeda row-nya kan akan berbeda masa jenisnya atau densitasnya itu juga akan berparuh terhadap tegangan pipa itu sendiri kemudian batas tegangan pipa biasanya bergantung pada jenis material dan metode produksinya ya kalau anda bisa lihat di tabel A1 asma B313 dengan material yang berbeda misalkan A106 grid A grid B grid C kemudian A53 kemudian IP5L dan lain-lain dia pasti memiliki nilai alwa plus stress yang berbeda-beda karena memiliki nilai SMTS memiliki nilai SMYS pun juga berbeda maka dari itu nilai alwa plus stressnya pun berbeda walaupun ya kalau materialnya sama tapi dengan temperatur yang berbeda pun juga akan mempengaruhi nah kedua hal ini diterapkan berdasarkan teori kegagalan yang ada kemudian dalam membahas code and standard kita harus membedakan pengertian tegangan pipa itu sendiri ada dua yaitu tegangan aktual dan kedua adalah tegangan code tegangan pipa aktual maksudnya adalah tegangan hasil pengukulan strain gauge atau perhitungan analisa secara manual dan piranti lunak komputer jika Anda sudah pernah melakukan praktikum pengujian tensil kan disitu ada outputnya adalah tegangan ya nah tegangan tersebut itu bisa kategorikan adalah tegangan aktual ya kemudian perhitungan secara manual kita menghitung secara manual tegangan pipa itu termasuk kategori aktual dan dengan bantuan piranti lunak komputer entah kita menggunakan CSR atau menggunakan autopap itu merupakan jenis tegangan pipa aktual kemudian perhitungan secara manual ini dimaksudkan adalah perhitungan dengan metode mekanika teknik ya dengan mekanika teknik sederhana sehingga itu termasuk tegangan pipa aktual nah disini yang kedua adalah tegangan pipa kut nah itu tegangan hasil perhitungan menggunakan persamaan tegangan yang tertera pada kut standar tertentu nah misalkan kita mengikuti kut ASMO B313 berarti itu termasuk tegangan pipa kut kalau kita menggunakan ASMO B314 disitu kan ada formulanya tegangan juga nah itu termasuk tegangan pipa kut nah ASMO B313 B311 314 B318 itu memiliki formula yang berbeda-beda sehingga anda harus pertimbangan dulu skop atau ruang lingkup dari jalur perpipaan anda sistem perpipaan anda itu termasuk kut yang mana jangan sampai salah kemudian tegangan adalah besaran vektor yang selain memiliki nilai juga memerlukan arah ya tegangan nanti selain keluar nilai O berapa PSI O berapa megapaskal nanti juga akan berhubungan dengan yang namanya arah nanti ada fleksibilitas entah itu tegangannya ke arah tegangannya memiliki gaya ke arah sumbu X sumbu Y atau sumbu Z nah itu juga termasuk tegangan nilai tegangan didefinisikan sebagai gaya F persatuan luas A nah tegangan pipa pada umumnya ini digambarkan pada gambar tegangan pipa ini nah ini ada gambar pipa penampang pipa dan kita potong pada bagian ketebalan pipa dari outside diameter kemudian dari ID inside diameter sehingga ada ketebalan nah disini ada yang namanya arah longitudinal yaitu searah dengan jalur perpipaan anda atau searah dengan arah haliran anda yaitu adalah arah longitudinal atau yang bisa dinamakan axial kemudian ada arah radial ya arah radial ini searah dengan jari-jari penampang pipa anda ya kemudian yang terakhir disini ada circunferensial ada ada yang mengatakan tangensial ada yang mengatakan hook ya itu merupakan arah tegangan yang mengarah ke dinding-dinding pipa anda penampang pipa anda itu itu adalah circunferensial ya kemudian tangensial tadi sumbunya sejajar dengan dinding pipa anda tapi tegak lurus dengan sumbu axial berarti ke arah dinding-dinding pipa anda kemudian tegangan yang terjadi pada sistem perpipaan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu tegangan normal dan tegangan geser ya normal stress dan shear stress menurut KAM Sudi tegangan normal terdiri dari tiga komponen tegangan yaitu tegangan longitudinal longitudinal stress kemudian tegangan tangensial circunferensial atau hoop stress kemudian ada tegangan radial yaitu radial stress longitudinal tadi sama dengan axial stress tadi sudah saya jelaskan kalau tegangan longitudinal adalah tegangan yang searah dengan panjang pipa searah pipa anda searah budak anda kemudian tangensial hoop atau circunferensial itu adalah tegangan yang searah dengan garis singgung penampang pipa anda searah dengan ke dinding-dinding pipa anda kemudian radial itu tegangan yang searah dengan jari-jari penampang pipa anda kemudian tegangan geser atau shear stress terdiri dari dua komponen yaitu tegangan geser dan tegangan puntir atau tegangan torsi nah itu menurut kam sudi tegangan geser kemudian shear stress itu merupakan tegangan yang terjadi akibat gaya geser ya kemudian tegangan puntir atau tegangan torsi itu merupakan tegangan akibat momen puntir pada pipa nah selanjutnya yaitu adalah tegangan longitudinal atau longitudinal stress ya tegangan longitudinal merupakan jumlah dari tegangan akibat gaya aksial aksial stress kemudian tegangan akibat momen tekuk atau bending stress dan tegangan akibat tekanan di dalam pipa itu sendiri atau longitudinal pressure stress nah nilai dari ketiga tegangan ini dapat diurekan yang pertama adalah tegangan aksial yaitu tegangan yang ditimbulkan oleh gaya aksial F aek yang bekerja searah dengan sumbu pipa nah formulanya yaitu adalah tegangan aksial sama dengan F aek dibagi am itu sama dengan P dikali ai dibagi am P ini adalah tekanan pipa tekanan fluidanya berapa psi kemudian anda kalikan ai ai adalah luas penampang dalam pipa nah kemudian dibagi am luas penampang material pipa luas penampang material pipa itu am ai adalah luas penampang dalam berarti anda harus membedakan ai disini kita bisa mendapatkannya dengan formula pi dikali di i pangkat 2 dibagi 4 ya atau 1 per 4 pi di i pangkat 2 untuk mendapatkan nilai ai di di disini adalah inside diameter kemudian am bisa anda dapatkan dengan 1 per 4 pi dikali outside diameter pangkat 2 dikurangi inside diameter pangkat 2 atau pi kali outside diameter pangkat 2 dikurangi inside diameter pangkat 2 dibagi 4 ya nah disini bisa bisa lihat di gambar kalau gaya aksial ini searah dengan sumbu pipa ya dan disini yang di arsir ini adalah am yaitu adalah luas penampang pipa kemudian yang kedua adalah tegangan akibat tekanan pipa di dalam pipa yaitu akibat fluidanya sendiri yaitu tekanan fluidanya berapa yaitu tegangan yang ditimbulkan oleh gaya tekan internal P yang bekerja pada dinding pipa dan tekanan tersebut searah sumbu pipa formulanya adalah tegangan akibat tekanan pipa yaitu adalah P kali AI dibagi AM sama dengan P kali inside diameter pangkat 2 dibagi outside diameter pangkat 2 dikurangi inside diameter pangkat 2 sama dengan P kali inside diameter pangkat 2 dibagi 4 ya dikali ketebalan ya sama dengan formula terakhirnya adalah P dikali outside diameter dibagi 4 kali tebal pipa P nya adalah gaya tekan internal pipa pound square in PSI kemudian DI DO adalah inside diameter kemudian DO ada outside diameter T nya adalah ketebalan pipa nah ini bisa anda lihat kalau AI gambarnya seperti ini penampang dalam pipa kemudian yang diarsir ini AM luas penampang material pipa dan ini adalah B tekanan internal pipa yaitu ke arah dinding-dinding pipa kita serta dia searah dengan sumbu pipanya selanjutnya adalah tegangan akibat momen teku ya adalah tegangan yang ditimbulkan oleh momen M yang bekerja pada ujung-ujung pipa nilai dari tegangan teku dapat ditentukan dengan persamaan berikut yaitu tegangan bending ya momen bending dikali C dibagi I yaitu momen bending kemudian dikali R jari-jari dibagi I sehingga momen bending itu akhirnya adalah momen bending dibagi Z Z ini adalah seksion modulus ya inci pangkat 3 nah I adalah momen inersia pada penampang pipa kita kalau Anda ingat I dan Z ini kita bisa mendapatkannya tanpa melalui perhitungan boleh Anda hitung boleh tidak tapi lebih cepatnya Anda bisa dapat di tabelnya bukunya sumkan apaan nah tabel properties and width of pipe ini ada keterangan moment of inertia dan seksion modulus bisa Anda lihat di sini moment inersianya inci pangkat 4 seksion modulusnya adalah inci pangkat 3 nah nanti bisa Anda ambil nilainya dari sini yaitu tabel A 4 dari bukunya samkan apaan ya langsung dapat di sini kemudian moment bendingnya adalah W dikali L pangkat 2 dibagi 8 W nya adalah berat pipa Anda per satu panjang pound per inci kemudian dikali L yaitu panjang pipa dibagi 8 kalau Anda ingin mencari I dengan perhitungan boleh tanpa melihat tabel tadi yaitu P dikali jari-jari luar pangkat 4 dikurangi jari-jari dalam pangkat 4 dibagi 64 ya kemudian MP juga bisa Anda cari menggunakan formula inersi bagi outset jari-jari tapi umumnya tegangan bendingnya pakai moment bending dibagi Z moment bendingnya mencari dengan kurangkan W kali L dibagi 8 nah disini adalah gambarannya ya moment bending ya kemudian jari-jari luar kemudian C adalah dari titik pusat sampai ke rata-rata dari pipa ketebalan pipa atau ini sama dengan jari-jari dari NPS nya karena NPS nya itu rata-rata antara outside dengan inside pipa kemudian akhirnya tegangan longitudinal keseluruhan adalah tegangan longitudinal sama dengan F A dibagi A ya A nya tadi disini adalah F AM ya A nya ini adalah AM ditambah MB dibagi Z ditambah P kali DO dibagi 4T sehingga nanti berapa PSI nilai total tegangan longi longitudinal kemudian selanjutnya adalah tegangan tangensial atau bisa dinamakan circunferensial stress atau hoop stress nah tegangan tangensial ini disimbulkan oleh tekanan yang arah sejajar dengan sumbu tangensial ya disini akibat tekanan sehingga tegangannya searah dengan sumbu tangensial ya kelilingnya ini ya tegangan tangensial hoop stress circunferensial anda bisa memakai formula ini yang awal formulanya adalah P x DI x L dibagi 2 x T x L ya sehingga yang dipakai adalah P x DO dibagi 2 T nanti nilai formula yang terakhir ini yang anda pakai nah kemudian adalah tegangan radial tegangan radial ini terjadi pada dinding pipa yang arahnya tegak lurus dengan diameter atau lingkaran pipa nah disini itu ada tegangan radial tapi kalau yang circunferensial tadi dia searah dengan keliling pipanya ini penyebab tegangan radial adalah tekanan dalam untuk menghitungnya kita bisa menggunakan formula ini nah kadang tegangan ini sering di apikan jadi jarang banget di perhitungkan ya jadi ini hanya saya melihatkan saja kalau tegangan radial ini seperti ini ya tegangan radial itu meliputi tekanan dalam pipa PSI RO adalah outside radius RI adalah radius luar kemudian R ini adalah jarak radius ke titik yang sedang diperhatikan itu sama halnya dengan C tadi ya tegangan ini merupakan tegangan kompresi nilainya negatif ya jika ada tekanan dalam pipa dan berupa tegangan tarik positif jika di dalam pipa terjadi tekanan hampa sehingga dari itu maka dari itu tegangan ini di abaikan jadi nilainya kadang nilainya 0 atau malah minus PSI gitu ya makanya di hampekan kemudian selanjutnya adalah tegangan geser yaitu tegangan yang arahnya paralel dengan penampang permukaan pipa tegangan geser ini disebabkan oleh gaya geser yang bekerja pada permukaan pipa atau searah sejajar pemukaan atau arah sejajar dengan permukaan kemudian tegangan geser pada sistem pipa biasanya diakibatkan gaya dari tumpuan pipa yang dikombinasikan dengan gaya bending nah tegangan akibat tegangan geser V ya ini kita masukkan ke formula ini ya V itu V R dikali Q dibagi A M V R ini adalah gaya geser Anda dapatkan dari berat pipa ya berat pipa berapa pound dibagi jumlah support di jalur pipa Anda ya kemudian Anda kali Q faktor bentuk tegangan geser untuk solid circular section itu adalah nilainya 1,333 nanti tinggal Anda masukkan V nya disini Anda lihat yang menunjuk ke arah bawah sehingga beban pipanya berat pipanya berapa pound Anda bagi dengan jumlah sampol penampang material pipa ya ini adalah A M kemudian yang terakhir adalah tegangan akibat momen puntir tegangan ini dapat diasumsikan sebagai suatu bentangan bahan dengan luas permukaan tetap yang dikenai suatu puntiran pada ujungnya tegangan ini adalah salah satu penyebab terjadinya tegangan geser formulanya adalah ini yaitu MT dibagi 2 kali Z atau W kali L dibagi 2 kali Z nah gambaran tegangan geser akibat momen pentir adalah seperti ini sehingga total tegangan gesernya adalah tegangan akibat tegangan geser ditambah tegangan akibat momen puntir nanti kalian jumlahkan dan akhirnya nilainya berapa BSI ya nah yang kita bahas ini semuanya bersumber dari 4 buku ini yaitu Ahmad Kam Sudi Diktat Stress Analysis Bukunya Samkanapan Stress Analysis Handbook Dijara Pratama Diktat Pelatihan Alisa Tegangan Pipa serta Asma B 313 Proses Piping ya Dari nilai-nilai tadi yang sudah Anda hitung ini nanti bisa disesuaikan dengan aluobel stress atau tegangan yang diizinkan tegangan yang diizinkan Anda Anda bisa mendapatkan dari Asma B313 ya di tabel basic aluobel stress ya tabel A1 bisa ambil dari situ tapi itu Anda lihat bergantung material bergantung dengan suhu atau temperatur untuk pembahasan aluobel stress nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya cukup sekian materi perhitungan manual alisa tegangan based on code B313 bisa jajak formula formula ini akan berbeda dengan penggunaan code yang lain nah yang saya bahas ini adalah code B313 mungkin B314 B318 B311 memiliki formula yang berbeda baik cukup sekian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh